Isi hati Ayu Ting Ting setelah dilamar Letu Farganah, diungkap Dini Darko, tetap dihantui masa lalu. Dini Darko meramal bagaimana isi hati dari pedangrut Ayu Ting Ting usai dilamar Muhammad Farganah seorang anggota TNI berpangkat Letu lewat rawangan Kartu Tarap. Dini Darko melihat hubungan percintaan Ayu Ting Ting dan Muhammad Farganah akan berjalan dengan baik, tetapi tetap akan dihantui masa lalu. Hubungannya saya kira akan lancar, tapi Ayu ini akan tetap dihantui oleh masa lalu, mengkap Dini Darko seperti dikutip dari video di Youtube. Bukan secara personal karena Ayu Ting Ting pernah menikah dan memiliki banyak mantan kekasih. Kenangan masa lalu yang menjadi Telma itu pasti akan menghampiri wanita yang pernah gagal dalam pernikahan dan mencoba memulai kembali. Bukan karena Ayu Ting Ting, tapi karena semua wanita yang pernah menikah, janda, terus mau menikah, tapi gagal pasti akan dihantui hal-hal yang ada di masa lalu. Sambungnya Dini Darko pun melihat adanya rasa trauma itu dari laut wajah Ayu Ting Ting dalam hubungannya kali ini. Sang pelantun Giboy Mujaya itu tampak lebih berhati-hati dan terlihat mengontrol ekspresi serta ekspektasinya sebelum benar-benar menikah. Ini terlihat dari wajah Ayu Ting Ting yang gak terlihat happy banget atau ex-cheating. Saya rasa ini Ayu masih tetap memanage ekspektasinya, makanya tunangan dulu gak langsung menikah white and say. Kata Dini Darko, meskipun Ayu Ting Ting yang penuh kehatian, Dini Darko menerawang bahwa hubungan pernikahan janda satu anak itu akan berjalan dengan baik. Tapi saya lihat berjalan baik untuk Ayu Ting Ting dan Mas Fardhana, Ibu Dini Darko. Terima kasih telah menonton!